Hai Baritomania, kembali lagi bersama channel Barito Update. Channel yang akan memberikan informasi seputar klub kebanggaan Banua Barito Putra. Dan inilah berita selengkapnya. Sebuah suar atau fler sempat menyala saat pertandingan Barito Putra VS Arema FC pada minggu malam. Supporter Arema yang berada di tribun VIP Stadion Demang Lehmann, kedapatan menyalakan benda terlarang tersebut. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah wasit meniup fluid panjang tanda berakhirnya laga Barito Putra VS Arema dengan skor 1-1. Iya benar, ada penonton dari supporter Arema yang menyalakan fler. Sehingga kami perlu membuat berita acara atas kejadian itu, ujar Ketua Pampel Barito Putra Rudy Duisiswantoro kepada JPNN. Rudy mengakui insiden ini pula yang menjadi salah satu pemicu keributan di luar stadion. Beruntung, kejadian diredam secara cepat oleh petugas keamanan. Pelaku yang menyalakan fler diketahui sudah menulis surat pernyataan bahwa yang bersangkutan melakukan kesalahan berat. Rudy meminta para supporter ke depannya lebih tertib dalam mendukung tim kesayangannya. PT. LIB membuat banyak aturan untuk penyelenggaraan pertandingan liga ini. Tujuannya agar kompetisi ini berjalan dengan aman, lancar dan enak ditonton. Pungkas Rudy Barito Putra gagal raih hasil maksimal lawan Arema Gelandang bertahan, Rafi Syarahil mengaku menyesal Barito Putra gagal raih hasil maksimal lawan Arema. Bertindak sebagai tuan rumah, timnya cuma bermain imbang 1-1 dengan Arema di Liga 1 2022 Pekan 8, Minggu Malam. Berlaga di hadapan publik Stadion Demang Lehmann, Banjar, Barito sejatinya mampu unggul dulu 1-0. Gawang Arema mampu dijebol renan Alvis lewat skema tendangan bebas langsung. Namun, di penghujung babak kedua, Arema mampu menyamakan kedudukan 1-1. Gol skuad Singo Edan ke gawang Barito dilesakan Dedik Setiawan. Saya mewakili pemain meminta maaf juga, karena kami belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal di pertandingan kali ini, kata Rafi dalam sesi jumpa persusai laga.